Intro Kali ini saya sedang berada di Gias Tempatnya berada di boot Easygo sepeda motor listrik Ini saya sedang berada di salah satu produknya Easygo 2 Ini yang lagi diperkenalkan di Gias Yang pengen saya bahas Gimana sih spesifikasi si sepeda motor listrik ini Intro Nah ini dari tampilan depannya deh Ini futuristik banget Semuanya udah Apa ya Pakai lampu LED Untuk lampu utama headlampnya ini kotak Ada garis seperti alis ya Kalau motor bilang sekarang Ada alis di headlamp Tampak depan hanya seperti ini Hanya polos Lampu Sen kiri, sen kanan Sparkbor Sock seperti biasa Layaknya sepeda motor Dan ini peleknya Ukuran 10 inch Bannya ukuran 2 poin 75 Ring 10 Di bagian dashboard Kita bisa dibilang Ini speedometer ya Ini bisa dilihat Ada ukuran Sudah berapa persen Baterai yang sudah digunakan Terus ada kecepatan Seperti biasa Kilometer per hour Ada jam Odometer Dan ini ada penunjuk gear Jadi gearnya ada Satu, dua, tiga Kita bisa mencobanya Torsinya beda-beda Dari satu, dua, tiga Torsinya beda-beda Di bagian seteng ini ada Saya duduk aja deh Di bagian seteng ini ada Klakson Ada perpindahan gear Ada lampu Untuk lampu utama Headlamp Sebelah kirinya Ada klakson juga Yang kanan warna hijau Yang kiri warna merah Ada hazard Lampu sen kiri dan kanan Dan lampu jauh Lampu dekat Setengnya Enak Ergonomis Hanya saja Kalau saya sebagai yang punya Tinggi badan 173 cm Agak kesulitan Naik motor ini Motor listrik ini Karena pada saat berbelok Dengkul Posisi ini Mentok Mau gak mau Agak mundur Posisi readingnya agak mundur Dan Membuka paha Jadi biar gak mentok Derajatnya pun tidak banyak Untuk berbelok Derajatnya pun tidak banyak Decknya juga sudah cukup Luas Untuk kaki saya yang ukuran 42 atau 27 cm Ini cukup Ini di bagian Tempat penyimpanan Sesuai dengan Komposisinya yang ramping Bisa lah ditaruh handphone Ukuran tangan saya ya Masih masuk Bisa ditaruh handphone Dan yang sebelah kiri Agak sedikit besar Kita bisa menaruh Air mineral 500-600 ml Bisa masuk Selanjutnya Joknya ini Semi sintetis Dengan jahitan yang Ini bagus banget Apa sih yang ada di dalam jok ini Yang udah Bisa kita pastikan adalah Baterai Karena ini motor listrik Ini menggunakan tenaga dari baterai Ini baterainya 48V 26A Masih ada space sedikit Ya mungkin bisa menaruh Jacket Kaos Atau Dompet mungkin Yang masih Volumenya itu kecil Tidak bisa untuk helm Dan ini ada stop contact Warna putih sama merah Seperti biasa Ini kecil banget Tapi cukup Untuk menaruh Baterai Sebesar ini Pindah ke bagian belakang Tampilannya oke banget Ini headlampnya Kotak Masih ada alis Seperti di Lampu utama depan Ada headlamp Ada sedikit Warna krum Untuk menghiasi bagian belakang Dan ini yang jadi Baru pentingan Ini Ini sepertinya dudukan plat nomor Yang katanya sih Statusnya nanti akan menjadi Sepeda motoristik Resmi Ada S10K nya Tapi nanti kita Lebih jelasnya kita akan tanya Ini sparkboard Seperti biasa Untuk menghindari cipratan Pelek sama dengan depan 10 inch Ban juga sama 2,75 Ram tromol Shock breaker Dan 2 shock nya Motor listrik ini Punya banyak istimewaan Punya ground clearance tinggi 30 cm Dan kecepatan maksimum Mencapai 60 km per jam Sekali isi baterai penuh Motor ini dapat melaju Sejauh 70 hingga 80 km Tergantung cara pemakaian pastinya Selain irit dan ramah lingkungan Motor listrik ini sudah dibekali Berbagai teknologi anyar Seperti GPS yang dapat memonitor Informasi terkini tentang motor Informasi itu adalah Kapasitas baterai Suh kendaraan Lokasi GPS Kecepatan Dan data lokasi pengisian baterai Yang terkoneksi dengan Battery Management System Atau BMS BMS sendiri fungsinya untuk Memberitahu kondisi baterai secara real time Semacam temperatur Tegangan Dan speed tracking GPS yang terpasang di baterai Fungsinya untuk memastikan Dimana posisi kendaraan berada Easygo 2 ini dijual dalam Beberapa varian warna Mulai dari orange squash Blue ocean Green tea White pearl And titanium blue Serta silver Untuk harganya Motor mungil ini dibanderol 6,9 juta rupiah off the road Kawanauto.com Itu tadi Impresi saya Mengenai Easygoal 2 ini Kawanauto.com Bisa langsung menilai Layakkah Sepeda motor listrik ini Ada di Indonesia Dan jangan lupa Saksikan terus Video-video Menarik kita Channel Youtube Official Auto Dan jangan lupa Subscribe Like dan Comment Ciao Sub indo by broth3rmax